selamat menikmati kembali lagi sama saya saliman pada kesempatan kali ini saya akan ngobrolin honda tiger kembali nih guys ini adalah konten yang ke seribu di pelengkap otomotif channel guys perjuangan pelengkap otomotif memang sudah sejak tahun 2017 kita udah mulai konten walaupun dari amatir sekarang juga masih belajar juga guys untuk lebih baik lagi untuk mengembangkan konten konten yang berkualitas dan bermanfaat oke kali ini saya akan bahas honda tiger karena ini adalah motor yang menemani perjalanan pelengkap otomotif itu sendiri guys mulai dari kita mulai dari bawah lah guys sampai masih bawa-bawa juga oke langsung aja kita akan bahas pelak sih kenapa sih honda tiger itu disebut motor paling gak stabil untuk kecepatan rendah guys ya itu kebanyakan sih para user ya usernya sendiri honda tiger yang bilang seperti itu guys karena ya ini berbicara untuk yang masih standar ya bukan udah diganti untuk aftermarket ya ngomongin-ngomonginannya seperti salah satunya adalah peletnya yang dimana masih menggunakan ring 18 itu saya sering ngobrol dengan para pengguna honda tiger kenapa sih pada diganti ke ring 17 oke alasan yang masuk akal ya guys salah satunya adalah ban yang dicari lebih banyak variannya dibandingkan yang ring 18 adanya sedikit banget guys saya juga cari-cari di toko itu agak susah merek yang saya dapat itu FDR ya itu di pro ban karena di planet ban juga gak ada sama sekali guys oke itu tahun-tahun ini ya 2004 ya kalau dulu-dulu mah ada sekarang susah oke kita langsung saja ke alasan yang keduanya itu yaitu kayak intinya gak stabil dibawa pelan enaknya dibawa ngebut guys untuk ring 18 dan untuk pengguna yang posturnya kurang tinggi seperti saya ini ring 18 itu agak kurang napak aja sih napak dengan sempurna pastinya guys untuk kedua kakinya tapi kalau untuk salah satu kakinya sih ya pendek-pendek aja sih guys nah jadi kayaknya kurang nyaman juga cuman kalau untuk kesempatan tinggi wow mantep guys tarikannya ngebut nah terus kenapa sih tetap pada ganti gitu ya nah itu peleknya juga banyak varian untuk ban dengan ring 17 next tapak lebar nah itu nih ban yang banyak digunakan oleh kaum-kaum muda orang tua juga banyak guys karena suka touring di modif biasanya ada yang single monoshock dengan tapak lebar yang begitu mantep banget pokoknya guys itu dananya gak kuat saya guys makanya masih seperti ini oke ya mungkin itu aja sih guys kenapa alasan Honda Tiger yang standar dari pabrikan itu gak enak dibawa motor yang hampir malah cuman di apa incar untuk komponen-komponennya aja ya guys untuk modifikasi seperti kenalpot yang paling banyak kenalpot terus ada juga apanya tiproknya buat upgrade listrikannya dan ya masih banyak sih guys oke jangan lupa nih guys konten yang keseribu ini saya harap bisa subscribe dan terus dukung perjalanan saya di pelanggap otomatif ini agar terus mengudara sampai jumpa salam kenal and through guys kemudian